Tahun 1284 Singhasari berhasil menaklukan Bali sebelumnya Singhasari telah menguasai Dharma Seraya di Sumatera, Pahang di Semenanjung Malaya, Tanjung Pura di Kalimantan, dan Gorom di Maluku. Tahun 1292, Jaya Katwang, Adipati Gelang-Gelang memberontak dan membunuh Raja Singhasari. Kemudian ia mendirikan kembali kerajaan ke diri. Raden Wijaya, menantu Raja Singhasari, menyatakan tunduk kepada ke diri dan mendirikan Majapahit sebagai daerah bawahan. Tahun 1293, Cina-Mongol Iwan mengadakan ekspedisi untuk menundukan Raja Jawa. Majapahit bergabung dengan Iwan menyerang ke diri. Setelah mengalahkan ke diri, Majapahit berbalik arah mengusir Iman dari Pulau Jawa. Sebagian pasukan Singhasari di Melayu pulang ke Jawa, mengakui Majapahit sebagai penerus Singhasari dan menyerahkan putri dari Dharma Seraya. Pasukan Singhasari di bawah pangeran Indra Warman tidak mau mengakui Majapahit dan meninggalkan posnya di Asahan Sumatera Utara, menuju ke pedalaman Simalungun dan mendirikan kerajaan Silo. Tahun 1295, Ranggalawe memberontak di Majapahit dan terbunuh. Arya Wiraraja, Ayah Ranggalawe dan juga penasehat Raden Wijaya di masa pemberontakan Jaya Katwang menuntut tanah yang dijanjikan oleh Raden Wijaya dan mendirikan kerajaan Lumajang di sana. Tahun 1299 Kesultanan Aru didirikan. Tahun 1301 Aru menyerang Kampar. Sisa pasukan Singhasari yang berjaga di sana mundur. Tahun 1316 Majapahit memadamkan pemberontakan patihnya, Nambi, yang dibantu oleh Lumajang. Lumajang diambil alih sepenuhnya. Tahun 1339 Majapahit menundukan Aru dan Silo. Kemungkinan di bawah Komando Aditya Warman, pangeran dari Majapahit. Tahun 1343 Majapahit menundukan Kerajaan II di Bali dan menyatukannya di bawah kepemimpinan Sri Krishna Kepakisan. Tahun 1347 Aditya Warman mendirikan Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat sebagai bagian dari Majapahit. Kemungkinan dilakukan setelah menaklukan Pasai dan Semenanjung Malaya. Tahun 1355 Mpujat Mika mengepalai Pasukan Majapahit untuk menundukan Kalimantan dan mendirikan Kerajaan Fasal, Negara Dipa. Tahun 1357 Majapahit mengadakan ekspedisi ke Dompoh di Pulau Sumbawa di bawah Komando Kepunala. Tahun 1365 Negara Kertagama memuat daftar daerah bawahan Majapahit dari ujung barat Pantai Aceh hingga Semenanjungonin di Papua. Tahun 1370 Sulu melepaskan diri dari Majapahit dan menyerang Birunei yang kemudian diusir oleh Majapahit. Kemungkinan Sulu lepas karena sudah tidak ada Pasukan Majapahit di Talauk, Sulawesi Utara. Tahun 1376 Majapahit mengalami gejolak politik. Wijaya Rajasa, Mertua dari Raja Majapahit mendirikan Instana Majapahit Tandingan di Belambangan. Tahun 1377, Dharma Seraya meminta Ming Cina untuk melantik Raja Barunya, lepas dari Majapahit. Majapahit membalas dengan melakukan penyerangan ke Bumi Melayu. Palembang dan Jambi diambil alih sepenuhnya, sedangkan Pagaruyung dan beberapa daerah di Sumatera kemungkinan lepas. Tahun 1378, Ayutthaya menaklukkan Suhotai dan menjadi kerajaan terbesar di Thailand. Tahun 1379, kemungkinan di tahun ini Ayutthaya menyerang Kedah dan semenanjung Malaya. Tahun 1402, setelah bertahun-tahun dalam pelarian, Pramasuara akhirnya menirikan Melaka di bawah kekuasaan Ayutthaya. Pramasuara merupakan pangeran dari Majapahit yang melakukan pemberontakan di Palembang, digagalkan oleh Majapahit dan dikejar hingga Singapura. Tahun 1405, Melaka dan Pasai dilantik oleh Ming, statusnya dianggap sejajar dengan Majapahit dan Ayutthaya. Kemungkinan daerah di utara Jambi sudah tidak dapat diawasi oleh Majapahit lagi. Tahun 1406, Keraton Barat menaklukan Keraton Timur dan menyatukan Majapahit. Tahun 1408, Raja Berunei, Ksiawang, Sri Awang, dibantu oleh Ming lepas dari Majapahit. Legenda Awang Alak Betatar menceritakan penaklukan Berunei yang membentang dari Pontiana hingga Sulu. Tahun 1409, Pasai menyerang Nakur dan menjadikan Lidie sebagai fasal. Tahun 1429, Beretanjung Pura dilantik oleh Majapahit. Kemungkinan kekuasaan Majapahit di Kalimantan berhasil dipulihkan dari pengaruh Berunei. Tahun 1477, Sultan Mansur Shah dari Melaka meninggal. Dia berhasil menaklukan Pahang dan Riau, serta mendapatkan indragiri sebagai hadiah pernikahan dengan Putri Majapahit. Tahun 1478, Majapahit dilanda Perang Saudara. Raja Majapahit dikudeta oleh Girindra Wardana. Demak tidak mau mengakui pemerintahan yang baru dan melepaskan diri dari Majapahit. Selanjutnya Demak menyerang daerah Majapahit di Palembang, Jambi, dan Tanjung Pura. Tahun 1482, Cirebon menyatakan lepas dari Sunda Pajajaran, ikut dengan Demak. Tahun 1486, Sunan Giri mendirikan Giri ke Daton di Gresik. Dua murid Sunan Giri mengikuti jejaknya, mendirikan Kesultanan Ternate dan Negara Daha. Negara Daha hanya mempunyai satu Raja Islam, sisanya kembali ke Hindu. Surabaya dan negara dua di Maluku kemungkinan ikut lepas dari Majapahit. Tahun 1509, Pelaut Portugis pertama kali datang ke Nusantara, mendarat di Melaka. Sebelumnya Melaka berhasil menaklukkan Kelantan dan Perak. 1512, Tahun Pelaut Portugis yang datang pada tahun 1509 tidak diterima dengan baik, ditangkap dan dibunuh sebagian. Hal ini dibalas Portugal dengan menyerang Melaka. Sultan Melaka kalah dan menyingkir ke Pahang lalu ke Bintan. Patani kembali masuk ke dalam kekuasaan Ayutaya. Tahun Aceh mulai berdiri dan menundukan Lamuri. Daerah Majapahit di luar Jawa lepas seluruhnya tahun Tumaparisi Kalona mulai merombak sistem pemerintahan di Gowa. Talo bergabung dengan Gowa dan mendirikan pelabuhan di Makassar. Tahun 1520, Portugis mulai mengkoloni solar sebagai tempat transit antara Melaka dengan Ternate. Tahun 1521, Majapahit membuka hubungan kerjasama dengan Portugal yang menyebabkan Demak menyerang Majapahit dan menjadikannya negara fasal. Demak juga menyerang Portugal di Melaka yang berakhir gagal dan menewaskan Sultan Demak. Portugal memasukkan Pasai sebagai fasal untuk membendung Aceh. Tahun 1523, Aceh merebut PDE dari Portugal. Tahun 1524, Aceh merebut Pasai dari Portugal. Tahun 1526, krisis politik di negara Daha. Pangiran Samudera meminta bantuan Demak untuk melawan pemanduanya. Pangiran Samudera menang dan menjadi sultan dengan gelar Sultan Suriansyah. Negaranya menjadi fasal Demak hingga Demak runtuh. Tahun 1527, Sunda dan Majapahit mengundang Portugal untuk melakukan kerjasama. Demak mengintervensi dengan menyerang kedua negara itu. Sunda kehilangan Banten, Kelapa, dan Pantai Utara, sedangkan Majapahit dihancurkan, penduduknya lari ke Belambangan dan Bali. Tahun 1528, Sultan Melaka yang terakhir meninggal. Perak melepaskan diri dan menjadi kesultanan sendiri, sedangkan Johor mewarisi.